Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Disini Saya akan menjelaskan Tentang Instrumen panel Pada unit Scania truck P360 P360 Jadi langsung saja ya Biar Paham Dimulai dari Sebelah kiri Yang disini ada namanya radio Ini radio Untuk putar musik atau CD Ini juga radio Ini radio komunikasi Ini ada Lampu Lampu kabin Contohnya kita nyalakan Ini nyala Matikan Ini lampu kabin Ini AC Untuk mengatur Dingin panasnya AC Kalau biru ini lebih dingin Kalau kesini panas Ini untuk mengatur Masuknya Aliran udara AC Ini Ini ke muka Ini ke muka sama kaki Ini Yang ini lebih dingin Lebih dingin ya Lebih dingin ke muka Ini sama saja muka sama kaki Ini kaki saja Ini Flexible Di kaki Ada Di bawah Juga ada Di atas juga ada Ini untuk mengatur Kecepatan Blower Jadi kalau Lompat ini lebih Kenceng sekali Sangat dingin sekali Terus ini Foclamp Atau lampu kabut Saat berkabut Ini AC Ini Tendanya AC Kalau ini Dimatikan Berarti mati AC nya Kalau ini Nyala Kalau ini Ini untuk Mengatur Masuknya Filter udara Ini dari luar Atau dari dalam kabin Kalau ini Dari dalam Ini dari Ini dari luar ke dalam Dari Luar Sirkulasinya dari luar Sirkulasinya dari luar Masuk ke kabin Terus ini Dari dalam Kedalam lagi Ini Parking brick Atau rem tangan Atau hand rim Nah sama saja Ini Di mobil juga ada Ini Sini dulu Ini Lever shift Gear transmisi Kalau belum tahu Ada di video Yang lama Saya Ini Gear 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 nya RC 1234 5678 Terus ini Penceng Untuk mengatur Kecepatan Satu Setengah Dua Setengah Kalau mau Lihat Yang Kemarin Ada video Cara mengendarai Tinggal lihat saja Lengkap Ininya Terus Sana ada Kopling Kopling Mana Pincak Pincak kopling Nah Untuk kopling Terus Sebelahnya ada Lem Put Service Service Brick MKP Foot Brick Dan sebelahnya lagi ada Gas Gas Nah Akselerator Pedal Gas Kita ke Sebelah sini lagi Nah Ini Ini Fungsinya Ada Urup L Low Low ini Artinya Rendah Jadi Yang paling Rendah Gigi yang Paling Rendah Jadi Ini kan ada Crawler 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 itu Dia paling rendah Disini Tapi ada Yang paling rendah Lagi Disini Nah Ini Ini Bisa Diaplikasikan Di semua Gigi Ini Contohnya Contohkan Jalan Gak apa-apa Pelan-pelan Aja Aktifkan Caranya Ini Kopling Pincak kopling Dulu Kalau setiap Pincak kopling Dulu Pincak kopling Pull Setelah itu Aktifkan Pecat Sampai Ininya Nyala Setelah Nyala Baru Masukkan Gigi Terus Rem tangan Baru Nyala Jalan Ini Yang Paling Yang Paling Rendah Gigi Serendah Rendah Gigi Nah Ini Jadi Di Di Pelumpuran Di Ya Pokoknya Yang paling rendah Ambles Dan lain-lain Pakai ini Ya Ini tandanya Gini Ada tulisan L Sebelahnya Lagi Ada Tanda Silang Di Sini Ya Ini Untuk Memutuskan Antara Enjin Dan Transmisi Antara Mesin Dan Transmisi Ini Diputuskan Jadi Yang gerak Hanya Enginnya Saja Yang Mutar Enginnya Saja Transmisinya Enggak Enggak Gerak Enggak Sampai Transmisi Ini Untuk Untuk Ketika Misal Transmisinya Rusak Terus Enggak Bisa Digerakin Lagi Kalau Digerakin Lagi Tambah Rusak Pakai Ini Jadi Yang gerak Enginnya Saja Contohnya Kita Contohkan Pinja Kopling Penset Sampai Nyala Ininya Ada Nyala Pijau Terus Ini Masukkan Lepaskan Nah Enggak Bergerak Jurnitnya Enggak Bergerak Soalnya Dia Diputus Jadi Enggak Nyambung Ke Transmisi Jadi Enggak Gerak Yang Gerak Engjin Saja Gitu Ini Gambar Trompet Yaitu Horn Atau Apa Namanya Indonesia Klakson Nah Klakson Contohnya Ini Di posisi Kecil Klakson Kan Ini Besar Ini Kecil 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 Kayak Motor Kalo Ini Besar Kayak Kereta Terus Ini Apa Bawahnya Ini Lampu Lampu Apa Namanya Lampu Di atas Kabin Sini Ada Lampu Kanan Kiri Ini Nyalakannya Ini Bawah Ini Ini Untuk Rem Rem Ya Exus Brick Atau Rem Angin Misal Dimodifikasi Aslinya Di bawah Nah Ini Kalo Diturunan Turunan Mungkin Diturunan Aja Ketika Turunan Pake Rem Angin Atau Exus Brick Tapi Sudah Rusak Tadi Dipindah Disini Jadi Bunyi Lagi Diturunan Nah Ini Yang Agak Extreme Banyak Ini Namanya Apa Untuk Mengatur Differential Lock Nah Ini Kalo Ini Untuk Netral Menyesuaikan Untuk Menyamakan Putaran Roda Belakang Dan Depan Karena Ada Empat Nah Untuk Menyamakan Ini Sama Tapi Ini Bisa Fleksibel Ya kan Dia Fleksibel Bisa Ini Aja Yang Putar Bisa Depan Aja Yang Putar Reflexibel Menyesuaikan Menyesuaikan Ini Kalo Yang Ini Dia Yang Belakang Itu Yang Ini Putarannya Itu Sama Tapi Yang Depan Bisa Fleksibel Juga Tapi Yang Belakang Ini Mati Dia Putarannya Sama Yang Belakang Aja Yang Putarannya Mati Yang Depan Bisa Fleksibel Kalo Yang Ini Tiga Tiga Nya Ini Empat Empat Nya Harus Empat Empat Ini Putarannya Sama Dan Harus Lurus Boleh Belok Ini Karena Empat Empat Putarannya Sama Semua Kalo Yang Ini Roda Depan Belakang Depan Tengah Belakang Itu Aktif Semua Gitu Ya Karena Ada Berapa Band Tiga Differential Semuanya Itu Dia Ini Apa Berputar Ini Yang Paling Yang Paling Akhir Ini Yang Paling Banyak Yang Menyamakan Putaran Yang Paling Banyak Kalau Misal Di Aplikasikan Dimana Posisi Medan Yang Berat Apalagi Tambah Ini Tambah Lagi Jadi Lebih Lebih Kuat Sekali Gitu Gitu Kalau Menurut Pengetahuan Saya Kita Bisa Fungsikan Salah Satu Atau Salah Dua Untuk Yang Paling Ini Yang Tengah Ini Coba Copling Inca Copling Jangan Lupa Kalau Menyalakan Semua Panel Ini Harus Tindak Copling Yang Berhubungan Dengan Transmisi Posisinya Harus Benar-benar Berhenti Posisinya Harus Benar-benar Berhenti Parking Break Aktif Dan Netral Kalau Untuk Mengaktifkan Menon Aktifkan Mengaktifkan Itu Pokoknya Parking Break Aktif Posisinya Netral Itu Itu Wajib Contohnya Ayo Kita Nyalakan Copling Injak Putarkan Ke Yang Lurus Gak Bisa Nah Itu Ada Ini Apa Namanya Ada Petunjuknya Monitor Gini Kalau Ada Pocokan Itu Nyala Berarti Ini Berfungsi Gitu Kan Terus Kita Jalan Masukkan Gigi Parking Break Pilis Nah Baru Bisa Jalan Semuanya Gitu Caranya Lalu Untuk Meneterlkan Sama Parking Break Terus Normal Setelah itu Copling Netralkan Ya Tahu ya Apalagi Ini Ini monitor Panelnya Coba Ini Speedometer Nah Ini Apa Untuk RPM Engine Nah Ini Speedometer Kilometer Cepatan Dalam Mengendarai Ini Untuk Menu Nanti Nanti Kita Ini Untuk Water Temperatur Engine Pullen Ini Fuel Visit Bell Ini Parking Break Contohnya Kita Ke Menu Ke Menu Aja Coba Ada Disini Nah Menu Pancat Tombol Mana Nah Pancat Tombol Itu Ada Petunjuknya Tinggal Arah Kalau Ke Atas Ke Menu Untuk Ke Atas Untuk Kilometer Atau HM Cek HM Yang Ke Bawah Maintenance Yang Kiri Untuk Yang Apa Yang Ini Yang Double Double Kalau Yang Ke Kanan Tekanan Angin Tekanan Oli Tekanan Palk Semua Konsumnya Bahan Bakar Tekanan Turbot Tekanan Batre Tekanan Oli Mesin Ini Pencetannya Disini Kalau Ini Sama Aja Sama Aja Ini Sama Ya Mengatur RPM Mengatur RPM Bisa Nanti Ada Untuk Mengatur RPM Di Sana Kocok Kita Ke Sebelah Ini Apa Ini Ini Belum Ini Ini Wipper Mencet Mencet Dia Nyalak Terus Riting Kanan Riting Kiri Untuk Mati Kecepatan Wipper Ini Cepat Kebawah Dilambat Mati Nah Nah Sini Kocok Ini Untuk Sirkulasi Matikan Ini Matikan Untuk Sirkulasi Ini Keluar Masuknya Keluarnya Udara AC Nah Ini Pto Pto Power Take Up Untuk Menyalakan Misal Pompa Hidrolik Misal Ada Kren Truck Pake Ini Untuk Dumping Unit Pake Ini Untuk Tengki Apa Nyiram Hosing Digi Tambang Dan Lain Pake Ini Menyalakan Pompa Hidrolik Caranya Sama Kayak Ini Pokoknya Kopling No Kopling Kopling Netralkan Dulu Parking Brake Udah Semua Sambil Ditarik Terus Pencet Nah Nyala Dia Keren Ada Tandanya Pokoknya Semuanya Ada Tandanya Ini Ada Tandanya Ini Ada Tandanya Ini Ada Tandanya 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 Untuk Menyalakan Pompa Hidrolik Contohnya Untuk Kren Truck Terus Apalagi Dumping Vessel Terus Untuk Hosing Hosing Kalo Nya Pake Water Truck Itu Sebelahnya Ini Tadi Namanya EXT Atau External Contohnya Kita Kita Nyalakan Nah Ada Tanda EXT Untuk Menyalakan Menghubungkan Remote Control Dengan Unit Ini Pake Ini External Misal Untuk Mematikan Unit Jadi Ini Dilengapi Dengan Remote Control Aslinya Tapi Kayak Mobil Istilahnya Ada Ini Kalo Ngelock Nah Yang Itulah Yang Sanggih Itulah Kalo Yang Lebih Tau Silahkan Di Kolom Komentar Terus Ini Untuk Mengatur RPM Otomatis Jadi Gak perlu Diinjak Pake Ini Bisa Contohnya Contohnya Ya Ini Aktifkan Terus Nah Ini Ada Tambah Tinggal Menambah Sendiri Otomatis RPM Naik Ini Gak usah Diinjak Itunya Gak usah Diinjak Pedal Gas Ini Untuk Tambah Jadi Otomatis RPM Naik Kalo Ini Untuk Ngurangi Kalo Ini Untuk Reset Kalo Ini Untuk Off Kan Untuk Untuk Reset Ya Ini Untuk Reset Nah Off Ini Untuk Naik Untuk Lagi Ya Untuk Naik Lagi Kalo Untuk Matikan Misal Matikan Turun RPM Kalau Kita Pilih Reset Naik Lagi Ini Gak Dikas Gitu Caranya Ya Ini Matikan Kalau Ini Gak Usah Hintang Kopling Gak Bapak Itu Hazard Tanda Lampu Bahaya Sebelahnya Untuk Lampu Juga Lampu Jauh Lampu 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 Kerja Netral Normal Gak Ada Lampu Lampu Sebelahnya Lampu Senja Lampu Sebelahnya Lampu Kerja Apa lagi Oh Ya Ini Untuk Lampu Jauh Lampu Jauh Ini Ditekan Ke Atas Ada Tandanya Biru Itu Matikan Sama Matikan Apalagi Ini Sudah Itu Itu Semoga Ilmu Saya Bermanfaat Karena Ilmu Itu Akan Apa Ya Ilmu Itu Akan Selalu Kalau Sudah Mati Itu Akan Selalu Mengalir Untuk Bermanfaat Bagi Kalian Semua Semoga Yang Mau Daftar Yang Mau Ingin Jadi Sopir Ya Bisa Diterima Jangan Lupa Tetap Subscribe Dan Terus Tonton Video Video Saya Agar Channel Saya Tetap Berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima